Cerita ini aku alami kurang lebih lima tahun yang lalu. Namaku Mima. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Karawang. Saat itu waktu ujian sudah selesai. Dan masuklah saat liburan sekolah. Aku mendapatkan libur sekitar dua minggu. Waktu libur yang cukup lama. Membuatku sedikit bingung untuk berlibur kemana. Sampai ketika aku sedang membuka sosial media. Temanku dari Bandung mengirimkan sebuah pesan. Anggi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar. Lalu Anggi pun menawarkanku untuk liburan di Bandung. Tepatnya di rumahnya katanya. Setelah mengobrol lumayan lama di chat itu. Aku pun memutuskan untuk menerima ajakannya. Dan berencana besok pagi-pagi sekali untuk langsung pergi menuju Bandung. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap pergi menuju travel. Sebelum berangkat. Aku mengabari Anggi bahwa aku sudah berangkat menuju Bandung. Dan Anggi pun bilang akan menjemputku di tempat travel. Singkat cerita, selama perjalanan aku pun tertidur pulas. Dan ketika aku terbangun. Ternyata aku sudah berada di pintu keluar tolpaster. Aku pun segera menelpon Anggi. Halo? Gi? Aku bentar lagi sampai nih. Oh, oh gitu. Oke, oke. Tunggu ya. Ternyata, Anggi sudah sampai di tempat pemberhentian travelku. Dan sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai. Kulihat, Anggi sudah siap menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya. Dan kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke rumahnya. Ini adalah kali pertama ku menginap di rumah Anggi. Karena ternyata, Anggi sudah pindah rumah dari rumahnya yang dulu. Selama perjalanan, kami pun mengobrol cukup banyak. Karena ternyata sudah lama juga. Kami tidak bertemu seperti ini. Sampai lah aku di rumah Anggi. Kulihat, rumahnya yang sekarang ternyata bangunannya masih bangunan zaman dulu. Dari arsitektur rumahnya pun masih kental dengan nuansa rumah jaman Belanda. Seperti rumah-rumah yang suka dipakai sebagai tempat syuting film. Anggi pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun diantarkan menuju kamar tamu. Aku sempat bertanya pada Anggi. Kenapa aku tidak tidur di kamarnya saja? Namun, Anggi bilang, katanya kamarnya tidak terlalu besar. Jadi, lebih baik aku tidur di kamar tamu saja. Biar nyaman, katanya. Seriusan nih, Gi. Padahal tidak apa-apa loh. Aku tidur di kamar kamu saja. Sembit-sempitan juga tidak apa-apa kok. Anggi pun menunjukkan kamar tempat tidurku. Dan ketika dibuka, Gi. Ini seriusan kamarnya. Ih, kayaknya ada hantu ya. Ketika berbicara seperti itu, Anggi langsung membantah ucapanku. Katanya, aku jangan bicara seperti itu. Hih, pecandu kok Gi. Ya kali ada hantu di rumah keren kayak gini, kalau ada hantu, ya mereka kali yang kabur lihat gue. Anggi hanya tersenyum, mendengar ucapanku itu. Dan ia lanjut mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya, sorenya, Anggi mengajakku jalan-jalan di Bandung. Hingga, tak terasa sudah sekitar jam 10 malam. lalu kami pun kembali pulang dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Dagi, sampai ketemu besok ya. Eh, bangunin gue, jangan lupa. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung merebahkan diri ke atas tempat tidurku. Dan baru saja aku akan tertidur. Ada yang mengetuk pintu kamar. Iya, Gi. Kenapa? Udah masuk aja gak dikunci kok. Kataku. Namun, pintu kamar itu masih diketuk. Seakan, Anggi tidak mendengar ucapanku. Siapa sih? Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Dan langsung bergegas membuka pintu. Iya, tunggu. Dan ketika baru saja aku membuka pintu. Hening. Tidak ada siapa-siapa. Hmm, apa mungkin bukan pintu kamar yang ini ya? Pikirku positif. Aku pun menutup kembali pintu itu. Dan... Astaga, siapa sih? Kau? 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 si... Siapa? Lagi dan lagi tidak ada siapa-siapa. Aneh. Penasaran. Aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong sekitar rumah ini. namun, sudah cukup lama aku berjalan. Tidak ada orang-orang. aku yakin. Aku yakin sih, mereka sudah tidur. Aku pun kembali ke kamar dan berusaha untuk menghiraukannya. aku coba ambil posisi tidur kembali. Tidak ada orang-orang yang berjalan. Namun terasa sulit sekali. sampai... Sampai... aku mendengar suara anak ayam. mendengar itu rasanya sedikit aneh. Karena sepenglihatanku tadi, kulihat di sini tidak ada kandang ayam. Atau mungkin ada tetangga yang memeliharanya di sekitar sini. Atau... Apa mungkin memang ada ya? Karena suara anak ayam itu terdengar cukup jauh. Namun, suara itu terdengar cukup mengganggu ku. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya dan langsung mengambil posisi tidur kembali. Namun, tak lama dari itu... Astaga! Seperti... ada yang menggendor pintu kamarku. Dan juga... jendela langit-langit kamar ini. dan... kini terdengar sangat keras sampai... Tiba-tiba saja tempat tidurku ini bergerak sendiri. Aku pencet lucu. Aku mencoba untuk mengatur nafasku perlahan dan langsung berajak dari tempat tidur. tapi... ya Tuhan... Dari sudut mataku ku lihat sesosok bayangan hitam. Apa itu? Aku melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi. Hingga kepalanya meneguk di langit-langit. Dan ku lihat... ketika ku lihat dengan seksama... Astaga! Kulihat sosok perempuan yang sangat tinggi sekali berada di dalam kamar ini. dan... kini perlahan... dengan jelas aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang sangat seram dengan bola mata hitam pekat dan... dan rambutnya... sangat panjang sekali menyentuh langkah. Aaaaah... 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 Badanku seketika menjadi kaku. Dan kini... ku dengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Aaaaah... Aaaaah... Perlahan... Ketika ku lihat... badannya semakin merunduk... dan seperti meliuk-liuk... berusaha mendekatiku. Dan... wajahnya kini tepat di depanku. Mulutnya menganga... dan dia pun tertawa tepat di depan mukaku. Aaaaah... Badanku lemas seketika. Dan aku pun... tidak ingat apa-apa lagi. Besok paginya... ketika aku terbangun... badanku lemas... dan kepalaku pun pusing. Ketika terbangun... ku lihat Anggi sudah berada di dalam kamar. Dia pun menanyakan... ada apa? Kenapa... aku tertidur di lantai? Setelah cukup tenang... aku pun mulai menceritakan... apa yang aku alami semalam. Dan setelah ku ceritakan... Anggi pun langsung bercerita... bahwa sosok yang bertemu denganku itu... adalah sosok si Nyai. Iya... Si Nyai adalah sosok penunggu di depan rumah ini. Mendengar itu... aku pun hanya bisa tertiam... dan mencoba untuk introspeksi diri. Aku pun sadar... bahwa... ketika kita sedang berada dimanapun... kita harus menjaga omongan... dan juga sikap kita. karena mungkin... apa yang kita ucap... didengarkan juga... oleh mereka... yang... tak terlihat. ketika kita kembalikan, ini bukan... bahwa...